Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Kapan Indonesia akan melunasi pembayaran proyek KFX-IFX yang sudah disepakati dengan Korea Selatan? November bulan depan, Korea Selatan disebut akan coba menyelesaikan keterlambatan pembayaran Indonesia Indonesia awalnya setuju membayar 20% dari biaya pengembangan pesawat ini Jumlah itu setara 8,8 triliun won atau 7,3 miliar USD Tetapi dalam perjalanannya Indonesia kemudian berhenti membayar dan terus terlambat untuk melakukan pelunasan Jumlah pembayaran yang terlambat saat ini mencapai 704,1 miliar won Setara 586 juta USD Pembicaraan tingkat kerja antara kedua negara akan membahas berbagai masalah Termasuk bagaimana dan kapan Indonesia akan melunasi pembayaran yang sudah jatuh tempu Ini Indonesia si malakama, mau berhenti di tengah jalan, uang yang disetor sudah banyak Mau lanjut, uang yang lain masih ada kagak ya? Secara untuk bangun pesawat tempur gak murah bos Tapi kalau berhasil, kita juga yang dapat manfaatnya Bisa buat pesawat sendiri bukan semata soal kebanggaan Ini juga soal keamanan dalam negeri Kendati demikian, walaupun Indonesia tampaknya dalam posisi terdesak Korea Selatan sejatinya sangat membutuhkan kerjasama dengan Indonesia Dengan kerjasama kedua negara, Korea Selatan tidak akan terlalu terbebani Saat ini, kebanyakan media-media di Korea Selatan hanya sedang memanas-manasi Tujuannya ya biar Indonesia segera bayar Beberapa kali keterlambatan pembayaran Indonesia bukan tanpa sebab Selain ya karena gak ada uang, Indonesia sebenarnya mau negosiasi ulang Pertama, terkait pengurangan porsi pembayaran Berikutnya, Indonesia mau transfer teknologi yang lebih banyak Hmm, ini bayar sedikit tapi mau teknologi banyak belajar Jadi gimana nih Pak Prabowo, kita masih punya uang kan? Oh iya, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mencari pesawat terbaik Kalau yang mau dibeli dalam waktu dekat adalah Rafale Perancis dan F-15EX dari Amerika Ditambah EFX yang bekerjasama dengan Korea Selatan Artinya 10 tahun ke depan kita punya 3 jenis pesawat baru Mantap kagak tuh, ada pesawat Perancis, ada pesawat Amerika Dan ada bikinan sendiri yang kerjasama bareng Korea Oh iya, Sukhoi apa kabar bos? Jangan hanya karena ancaman disangsi terus kita gak jadi beli Kan bagus juga tuh pesawat Rusia Sekalian aja kita koleksi semuanya Kalau perlu, pesawat Cina juga kita borong Eh, uangnya dari mana? Uang untuk biaya kereta cepat aja kita kelabakan Yaudah deh, kita doakan yang terbaik untuk Indonesia Sekian dulu dari kita untuk episode kali ini Wassalam Terima kasih telah menonton!